Pemirsa Kode Jokowi untuk Presiden 2024, itulah topik dialog kita pagi ini dan untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Serajudin Abbas Kita juga berusaha menghubungi mantan ketua HIPMI, Sandiaga Uno Dan seperti biasa pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui sambungan telepon yang tertera di layar televisi Anda Selamat pagi Pak Serajudin, terima kasih telah hadir Selamat pagi Pak Jokowi berada di tengah-tengah pengusaha muda dan memberikan pernyataan yang cukup keras dan bagi sebagian orang, wah apakah ini semacam kode atau apa gitu Tapi kalau Anda sendiri membacanya bagaimana? Saya kira konteksnya, di mana Pak Jokowi menyampaikan idenya secara halus menurut saya Ini halus ya? Halus dan juga merespon, karena sebelumnya kan sudah ada umpan dari Pak Bahlila Hadalia Soal calon pemimpin nasional hadir bersama kita di pelantikan itu Dan Pak Jokowi merespon itu dengan relax dan sedikit bercanda Tetapi intinya sangat serius Kalau lihat dalam konteks itu, maka Pak Jokowi menurut saya punya tiga pesan penting dari situ Yang pertama, beliau memberi motivasi kepada para pengusaha muda yang tergabung di HIPMI Untuk lebih percaya diri dan berpikir jauh lebih besar Bahwa HIPMI punya peluang untuk bisa memimpin di negara ini Baik di sektor bisnisnya maupun di sektor politiknya Yang kedua, Pak Jokowi juga berharap kalangan muda juga berani mengambil kesempatan demokrasi ini Untuk terbuka dalam kompetisi kebimpinan nasional Karena kebetulan di situ ada mantan ketua HIPMI Dan baru saja mengikuti Pilpres Maka saya kira Pak Jokowi menyampaikan sesuatu yang sangat jelas Bahwa satu-satunya orang muda, alumni HIPMI yang pernah berkompetisi di situ Dan punya peluang, artinya satu tahap sudah lebih jauh dibanding yang lainnya Untuk mengatakan dia nantinya adalah Ya, Pak Sandiaga sudah jelas dia pernah ikut berkompetisi dan jelas dia keluarga besar HIPMI Yang tiga, saya kira ini juga memberikan sinyal bahwa ke depan harapannya Secara politik kita berharap Kedepan ini diharapkan akan muncul tokoh-tokoh muda baru Siapapun didorong untuk maju ke depan berkompetisi dan menunjukkan potensi dirinya Dan itu juga saya kira memberikan optimisme kepada kalangan muda Dari manapun dia berasal untuk mengambil peluang kepemimpinan nasional ini secara optimistik Oke, jadi poinnya adalah dia adalah pengusaha Kemudian juga bolehlah gitu untuk mencoba-coba masuk ke politik nantinya Dan muda begitu ya Nah, kalau menurut Anda Sandi sendiri harus seperti apa menanggapi hal ini? Well, saya kira itu juga encouragement untuk Pak Sandi Publik nasional saya kira Sudah cukup mengenal beliau Dan basis pemilihnya juga relatif sudah terpetakan Karena pasti irisan pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Sandi cukup besar Kontribusi Pak Sandi terhadap perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi juga cukup besar Dari kalangan muda, dari kalangan tua, dari kalangan terdiri, kalangan bawah Sudah punya kaptif market politik yang relatif sudah terbaca pada pemilu 2019 yang lalu Oleh karena itu, diantara tokoh-tokoh muda yang lain memang Pak Sandi yang punya Peluang besar? Apa yang punya kesempatan lebih dekat ke situ Karena beliau sudah memulai Dan pernah ada dalam tiket calon wakil presiden Iya, meskipun tiket itu tidak sampai didapatkan ya Tapi kalau misalnya kita lihat pengalaman Pak Sandi ini kan baru menjadi wakil gubernur Sekitar belum sampai setahun Abis itu langsung cabut begitu Artinya pengalaman dia sebagai di birokrasi itu belum begitu teruji Pak Iya betul, memang dalam itu salah satu bisa jadi dilihat sebagai salah satu Bukan liabilitas tapi mungkin salah satu kelemahan dia Bukan beban tapi mungkin kelemahan dia dalam hal kepimpinan birokrasinya Tetapi kan itu hal yang lain tergantung bagaimana merespon ekspektasi masyarakat itu Kalau Pak Sandi memang masih minimum di sektor pengalaman birokrasi Misalnya bisa mengajak juga Pak Sandi bisa mengajak persangannya yang punya background solid di kepimpinan birokrasi Itu juga cukup mengisi Saya kira sama aja dengan Pak Jokowi dengan Pak JK pertama kali Pak Jokowi tidak terlalu kuat di kalangan pelaku bisnis Juga jaringan politik lama ya diisi oleh Pak JK Berikut itu juga dengan Pak Jokowi dan Ki Ma'ruf Juga menunjukkan upaya untuk saling mengisi aspek-aspek yang dinilai masih belum terlalu kuat Oke, kalau kita lihat kan elektabilitasnya yang terakhir ya Waktu pada masa kampanye kemarin itu adalah dibandingkan dengan Jokowi Ma'ruf Untuk Pak Sandi itu lumayan 53,6% loh elektabilitasnya Tapi ini jika disandingkan dengan Prabowo Artinya Prabowo juga punya magnet yang sangat besar untuk para pendukung Tapi kalau Anda melihat sendiri, kalau seorang Sandi berdiri sendiri elektabilitasnya seperti apa? Pertama kalau kita lihat dari sisi popularitasnya Popularitas Pak Sandi dan likabilitas Pak Sandi relatif cukup bagus dibanding Pak Prabowo Dibanding Pak Anis misalnya yang muda dibanding Ridwan Kamil, dibanding Ganjar Peranon seterusnya Karena dia sudah jauh lebih populer dibanding yang lain Dan dari sisi likabilitas itu juga cukup tinggi Elektabilitas mungkin belum terlalu tinggi pada saat itu Karena masih ada Pak Prabowo dan Pak Sandi masih ditempatkan pada posisi nomor dua Tapi kalau Pak Sandi mulai menyiapkan diri lebih awal Dan mulai merumuskan konsep-konsep yang progresif tentang pembangunan Indonesia Bagaimana mengatasi tantangan dan bagaimana memperkuat posisi ekonomi dan sosial Indonesia Di kawasan regional dan internasional misalnya Maka peluang Pak Sandi untuk mendapatkan kepercayaan publik Sebagai pemimpin nasional baru di 2024 Bisa secara gradual dibangun Oke, jadi kalau kita lihat sebentar kan kelebihan dari Pak Sandi ini adalah kemudaannya Itu salah satu Salah satu saja Iya, salah satu saja Dia sudah berpengalaman di bidang politik juga ya Kita tidak bisa mungkir itu Tapi kemudaannya ini kan kita kebayang energinya masih banyak Kemudian dia juga adalah pengusaha Tapi kan dia bersahabat dengan Erick Thohir yang juga saat ini sangat dipercaya oleh Jokowi Menurut Anda kenapa sih harus ke Sandiaga pernyataan ini Tidak ke Erick Thohir gitu Apakah memang kesempatan saja atau momen saja? Iya, karena Sandi di antara tokoh-tokoh muda itu adalah orang pertama Yang pernah maju di dalam kompetisi pemilik presiden dan wakil presiden Belum ada yang lain lagi Jadi memang kalaupun, meskipun Pak Jokowi tidak menyebut eksplisit nama Pak Sandi Pada sambutan itu Tetapi memang arahnya hanya ke dia Karena memang cuma dia yang punya pengalaman maju sebagai calon wakil presiden Tidak berarti bahwa Pak Sandi satu-satunya orang paling potensial, paling kuat Dan paling siap maju sebagai calon presiden di 2024 Karena masih banyak juga tokoh-tokoh muda yang lain Dan kalau lihat tren dunia saat ini, kita melihat memang ada gejala Meningkatnya harapan publik terhadap kepemimpinan tokoh-tokoh muda Kita mulai dari Kanada misalnya, lalu di Perancis, lalu di beberapa tempat yang lain Kemarin di Norwegia misalnya perempuan muda masih 34 tahun terpilih sebagai presiden Apa karena memang kekuatan atau elektabilitas orang itu cukup tinggi Atau mungkin karena calon pemilih juga adalah orang-orang muda Pak? Ya tidak terlalu fundingan Misalnya pemuda atau orang muda memilih tokoh muda, enggak Tetapi karena kesegaran berpikir, kemampuan leadership dan kemampuan menjawab Ya ide-idenya ya, ide-ide tentang kemajuan bangsanya misalnya Memang cocok dengan harapan masyarakat Nah saya kira yang paling penting dalam hal ini bukan yang muda, pilih yang muda atau tua Itu enggak saya kira, karena kalau lihat Perdana Menteri Kanada yang milihnya itu dari lintas usia Di Perancis juga begitu, pemilihnya juga dari lintas usia Itu artinya ke depan pemilih Indonesia pun akan jauh lebih sensitif dengan isu-isu yang lebih substantif Ketimbang isu-isu yang terkait dengan usia, suku, ras, agama Ya kita harapkan seperti itu, Pak Silojerin Tahan sebentar ini mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sandiaga Uno Menanggapi pidato Presiden Jokowi Dodo yang menyebut Dirinya berpeluang sebagai pengganti Presiden pada Pilpres 2024 mendatang Sandiaga menanggapi santai pernyataan Presiden ini Dan menganggap Presiden Jokowi Dodo sedang membesarkan hatinya Dan berikut kita lihat pernyataannya Saya mungkin Pak Presiden Guyon ya tadi Tapi atau mungkin Pak Presiden ingin membesarkan hati saya Presiden orangnya baik Ya tentunya 2024 masih sangat jauh di depan mata kita Kita buktikan dulu dengan kerja kita Dan bagaimana kita bisa membantu perekonomian kita Kita membantu pembangunan kita Kita jaga persatuan-persatuan Kenapa saya hadir di sini juga Saya ingin menunjukkan kepada seluruh rekan-rekan HIPMI Bahwa pemilu sudah selesai Proses politik sudah selesai Sekarang saat ini kita bersatu membangun bangsa Ya itulah pernyataan dari Sandiaga Uno Kalau Pak Sandi bilang hanya membesarkan hati Kalau Anda lihat komunikasi politik Pak Jokowi seperti apa? Well ya pertama Pak Sandi merespon itu dengan kerendahan hatinya Diplomatis dan saya kira tidak GR Tapi saya kira Pak Jokowi tidak sedang membesarkan hati Pak Sandi saja Tetapi juga memberikan harapan Dan memberikan motivasi kepada tokoh-tokoh politik muda Pengusaha muda untuk berani berpikir lebih besar Dari posisi di mana mereka saat ini Dan kalau kita lihat Yang dilakukan Pak Sandi itu Itu adalah terobosan Yang mestinya dilakukan Dan sanggup dilakukan oleh tokoh-tokoh muda yang lain Dan saya kira kalau di sektor politik Itu kita sudah menemukan banyak figur Yang terbukti berhasil Oke Di kepimpinan di daerah misalnya ada Ya kita sebut ada Bima Arya Ada Ridwan Kamil Ada Emil Dardak di Jawa Timur Banyak sekedar pemimpin-pemimpin muda Yang lain juga Menunjukkan kinerja Gaya kepimpinan yang berbeda Penunjukkan Pak Nadima Karim Misalnya di Kementerian Pendidikan Nasional Yang sangat berat Sangat kompleks Itu memberikan Memberikan sinyal bahwa Memang sudah waktunya Negara ini percaya Kepada talenta-talenta Dan pemimpin-pemimpin muda kita Oke Menurut Anda apakah saat ini Calon terkuatnya masih Pak Prabowo? Karena kalau misalnya trennya nanti adalah Anak muda yang akan maju Dalam Capres Apakah Pak Sandi punya model yang cukup besar Untuk bisa ya menantang Pak Prabowo juga nantinya Atau seperti apa? Kalau kita lihat posisi saat ini Memang kita masih melihat Pak Prabowo jadi orang terkuat kedua Setelah Pak Jokowi Oke, oke Tetapi tidak jauh dari Pak Prabowo ada tokoh-tokoh buddha yang lain Termasuk ada Pak Sandi disitu ada Pak Anies juga ada disitu Pak Ganjar Pak Ridwan Kamil Bima Arya Saya kira Nadiem mulai juga disebut-sebut orang Jadi menurut saya Pak Prabowo masih jadi yang terkuat Karena beliau sudah lebih tersosialisasi Lebih duluan start gitu Di pikiran dan di hati masyarakat Ya Oke Beliau ikut pemilu lebih dari tiga kali Empat kali lah saat ini Oke Dan memimpin partai Kampanye berarti berkali-kali Secara nasional Ya tentu saja publik Mengingat nama beliau Tapi Sandiaga punya model enggak untuk Untuk mencalonkan diri sebagai capres langsung Well, kalau itu persyaratnya enggak banyak Pertama soal partai politik Itu harus selesai dulu ya Soal partai politik Kalau saja Gerindra memberikan kepercayaan Ke Pak Sandi untuk memimpin partai Gerindra Maka peluang beliau untuk Maju di pencalon presiden 2024 Akan jauh lebih terbuka Oke Dibanding saat ini sebagai anggota Dewan Pembina Dan kunci ketua umumnya Masih dipegang oleh Pak Prabowo Oke Pasirin kita masih akan membahasnya Usah jadah berikut Pemirsa tetaplah di Good Morning Jakarta